Makna hujan dalam Islam Di dalam Al-Quran terdapat ungkapan bahwa hujan adalah berkah, yaitu ayat yang berbunyi, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Quran Surat Qob Ayat 9 Rahmat Allah selalu cukup bagi makhluknya hujan turun sebagai bentuk dari keseimbangan alam yang Allah ciptakan dengan turunnya hujan, air di bumi akan terpenuhi bagi seluruh makhluknya. Dalam Surat Az-Zukrub Ayat 11 Allah berfirman Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan. Dunia diciptakan dengan penuh keseimbangan berkaitan dengan poin sebelumnya, di mana Allah menurunkan hujan sesuai kadar perhitungannya, maka kita bisa mengambil hikmah bahwa dunia dan seisinya diciptakan dengan seimbang. Hujan sebagai alat untuk bersuci hamba-hamba Allah, Allah ta'ala berfirman, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Al-Anfal Ayat 11 Yang terakhir adalah sebagai pengingat bagi manusia, dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW begitu khawatir pada saat muncul menduh, jangan-jangan akan datang ajab dan kemurkaan Allah. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa hujan bisa bermakna, bahwa kita harus selalu takut dan memohon perlindungan Allah dari murkanya. Terima kasih telah menonton!